Inilah 5 hal yang perlu kalian ketahui tentang Rosaria. Disclaimer, video ini dibuat dari hasil hitungan leak-nya Rosaria tanggal 6 Maret 2021. Enjoy the video guys! Channel Rosaria bisa jadi main DPS, tapi bukan yang paling bagus. Channel Rosaria ini DPS-nya itu lumayan, walaupun masih lebih rendah daripada cara 4star lainnya kayak Razer, Keito, Fischl, Xiangling, atau bahkan Bennett. DPS-nya Rosaria ini gak terlalu bagus gara-gara tech speed-nya yang gak terlalu cepat. Buat perbandingannya, Xiangling bisa ngeluarin DPS sebesar 8.660 dari normal tech-nya. Sedangkan Rosaria cuma bisa ngeluarin DPS sebesar 8.330 dari normal tech-nya. Sebenernya beda total DPS-nya ini cuma sekitar 5%-an aja. Makanya Rosaria ini masih worth untuk dijadiin main DPS. Terutama kalau kalian sudah punya konse-nya yang nanti bakal kami jelasin juga. Xiangling masih 4star Crescent Pack Carry yang paling kuat. Walaupun beda dikit. Kalau kalian nanya, Bro, Crescent Pack ini cocok gak sih buat Rosaria? Crescent Pack ini masih cocok buat dipakai Rosaria main DPS. Tapi gara-gara tech speed-nya dia yang gak setinggi Xiangling, Damage tambahan dari Crescent Pack ini gak sebagus kalau kalian pakai Crescent Pack di Xiangling. Kalau kalian mau perbandingannya, Xiangling ini bisa keluarin 9 hit Crescent Pack dalam waktu kurang dari 3 detik efeknya. Crescent Pack naikin damage di Xiangling sekitar 40% dari normal tech-nya. Sedangkan Rosaria ini cuma ngasih 7 hit dalam waktu kurang dari 4 detik. Jadi sekitar 30%-an aja tambahan damage-nya. Cryo Burst DPS yang bagus banget. Rosaria ini bisa jadi Cryo Burst DPS yang paling bagus kalau dia sudah release. Bahkan lebih bagus dari 5star karakter kayak Gunyu. Rosaria ini bisa keluarin sekitar 7400 damage per second cuma dari E sama Key-nya aja. Sedangkan Gunyu cuma keluarin damage sekitar 6200 per second aja. Bedanya, aplikan Cryo-nya dia itu gak sekonsisten Gunyu atau Kaya. Makanya dia lebih bagus di Burst DPS aja, bukan support. Tapi Rosaria juga punya positif lain. Habis dia nilain ultinya, dia itu bisa naikin critical rate party sebesar 15% crit rate-nya dia. Kalau kalian pake crit rate helm 5star, berarti habis ultinya keluar, Rosaria ini nambahin crit rate partinya minimal 5%-an. Ditambah sama damage-nya dia yang sakit banget, Rosaria ini bagus banget boleh jadiin sub DPS party kalian. Bergantung sama Conste untuk jadi main DPS. DPS-nya Rosaria waktu C0 ini not bad, tapi Conste-nya dia ini bagus-bagus banget. C1-nya itu nambahin DPS-nya dia sekitar 10%-an, gara-gara nambahin attack speed sama normal attack damage dia sebesar 10%. Yang berarti nambahin damage crescent pike juga kalau kalian pake crescent pike sebagai weapon-nya dia. Lanjut, ke C6-nya yang lumayan OP ini. Habis dia ulti, physical resistance musuh itu diturutin sebesar 20%. Jadi damage-nya dia bakal tambah sakit banget. Kalau dibandingin sama C0-nya dia, habis C6, DPS-nya ini naik lebih dari 35%-an. Dan DPS-nya dia ini jadi gak beda jauh sama top tier DPS Lifestar kayak Klee, D-Loop, atau Ganyu. Jadi menurut kami Rosaria ini karakter 4-star baru yang worth banget buat di pool. Rosaria ini fleksibel, bisa kalian pake di roll apa aja. Potensi main DPS-nya itu bagus, potensi burst DPS-nya itu juga bagus banget. Dia juga bisa sebagai support critical rate party kalau habis ulti. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, bisa di like, comment, dan subscribe. Thank you for watching and see you guys in the next video. sub indo by broth3rmax Terima kasih.